Jokowi ini kan pernah ya, dia membatalkan, bukan membatalkan, menunda pembahasan ini, kalau kita hitung 2019 sekarang sudah 3 tahun, 20, 21, 22, 3 tahun dia menunda. Tapi di dalam penundaan ini, saya nggak tahu ada nggak perubahan dari 2019 ke 2022 ini? Ada, jadi sebetulnya ada beberapa perkembangan yang positif ya dari RKUHP gitu. Tapi lebih banyak yang juga nggak berubah gitu. Jadi misalnya ada soal mempidanakan dokter, dokter gigi, sehingga saya itu kemudian hilang. Mempidanakan advokat, itu ada yang hilang gitu. Tapi pasal-pasal tadi yang kunci demokrasi itu, itu memang diubah. Jadi menjadi delik aduan, jadi lebih baik ya. Delik aduan, terus kemudian ditambahi unsur kalau menimbulkan gangguan, menimbulkan kerusuhan. Tapi lagi-lagi perumusannya itu masih nggak jelas. Dan meskipun dia delik aduan, esensinya kan tetap sama. Karena ada penyerangan hard cut matawat presiden, gitu. Itu yang saya katakan tadi, kita memang bisa melihatnya di dalam implementasi, tapi kita juga bisa melihatnya di tataran konsep. Bahwa secara konsep, RKUHP ini mengekalkan pasal-pasal kolonial gitu ya. Pasal-pasal yang tidak demokratis. Meskipun ketika dalam pelaksanaannya sudah dipersulit tuh oleh tim perumus RKUHP, betul mereka melakukan perbaikan dari naskah 2019 yang lebih ngaco. Ya itu, artinya memang tidak ada semangat untuk melakukan perubahan ya. Dari, ini kan kita bicara azaz kan gitu. Azaznya dulu, jadi jangan kita melakukan perubahan pada aspek-aspek yang teknis. Tapi kan azaznya dulu nih yang paling penting. Kebebasan berpendapat, demokrasi, hajasi manusia ya. Ini dulu kan yang harusnya diselesaikan gitu. Ini yang harus direvisi. Karena problemnya kan, biarpun kita teknis-teknisnya diselesaikan, seperti tadi, misalnya delik aduan dan lain-lain, tapi kalau prinsip-prinsipnya tidak berubah, ya orang tetap tidak mau terima. Karena kan prinsipnya. Bahkan makanya orang kata, eh ini kita mau dibohongin nih. Itu saya sebetulnya kepingin nanya ya, kepingin nanya kepada pembuat tim perumus RKUHP. Karena sebetulnya beberapa orang dari mereka, saya melihat punya semangat melakukan perubahan. Karena itu dari 2019, nasakannya kan berubah. Tapi pertanyaan saya, apakah ini ada pesanan? Dan pesanannya siapa? Sehingga dia tetap dipertahankan. Meskipun mereka sadar, ini pasal yang nggak benar, karena itu dikasih berbagai. Dikasih penjelasan, diubah menjadi delik aduan, dan tata-tata-tata gitu ya. Jadi kan mereka sebetulnya sadar ini bermasalah. Jadi ini sebetulnya ada pesanan siapa sih? Kok tetap dipertahankan dengan itu ya? Atau memang tujuan RKUHP ini dibuat, tujuannya memang untuk itu. Bisa jadi. Jadi sehingga kalau ini diubah nggak ada gunanya kan gitu? Bisa jadi.